Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, apa kabar semua? Tutorial kita kali ini adalah tentang Microsoft Excel yaitu cara menggunakan fungsi teman Excel dan Robtex di Microsoft Excel Yuk kita lihat Oke teman-teman, ini adalah lembar kerja di Microsoft Excel yang saya sudah split atau bagi menjadi dua lembar kerja atau dua worksheet Nah di sebelah kiri ini ada tabel yang akan kita ambil sebagai contoh Kalau kita lihat di sini, kop pertama rata kiri, kop ke-2, rata tengah dan kop ke-3 rata kanan Ini yang disebut dengan merk sel atau menggabung sel Merk sel berarti menggabung dua atau lebih sel menjadi satu sel Jadi maksud sel adalah yang di sini Dilembangi namanya sel A1 Karena dia di kolom A, baris pertamanya menjadi sel A1 Nah sekarang kita akan mengetengahkan di antara beberapa kolom Setelah kita blok, kita klik Merk & Center di menu toolbar ini Kita klik, terus kopnya sudah pas kita tinggal Terus sekarang kop ke-3, kita blok sampai di G juga Terus kemudian kita klik lagi di sini Merk & Center di menu toolbar ini Klik, terus setelah itu kita klik lagi di sebelah kanan Di rata kanan atau align text right Text rata kanan, klik Nah maka sudah jadi Merk & Center di kop tabel Yang kedua kita akan blok ini, binomor ini Berada di antara baris ke-5 dan ke-6 Kita jadikan satu sel Pertama kita blok Setelah kita blok Nomor, blok dua baris Terus kita klik Merk & Center Nah pada saat kita klik Merk & Center Kita sudah bersatu antara sel A5 dengan sel A6 Terus kita klik lagi di sini Di menu toolbar ada middle align Rata tengah, klik Sudah pas di tengah Kedua lagi, nama nasabah Kita blok, blok baris Terus kemudian kita klik lagi Merk & Center di menu toolbar Terus kita klik Nah sekarang jenis kelamin Jenis kelamin kita blok Karena melewati dua kolom Kita blok Terus kita klik Merk & Center di menu toolbar ini Maka sudah tengah antara kolom laki-laki dan perempuan Nah sekarang di jumlah tabungan ini Kalau kita lihat di sini Panjang dua bulan Jumlah tabungan selama tiga bulan terakhir Jadi saya tambahkan di sini Jadi saya tambahkan di sini Jumlah tabungan selama tiga bulan terakhir Jadi panjang sekali Pada saat saya enter Sebagian tidak kelihatan Atau menyambung ke sebelah kanan Nah bagaimana caranya supaya Ini dijadikan satu sel Kita blok dulu Nah setelah di blok Terus kemudian kita klik lagi Merk & Center di menu toolbar ini Setelah Merk & Center Terus kita klik Wrap Text di sini Di atasnya Merk & Center di menu toolbar Ada tulisan Wrap Text Wrap Text itu artinya Mengatur atau menyesuaikan teks sesuai dengan kelebar baris atau kolom Kita klik Wrap Text Sudah jadi Nah pertanyaannya Kenapa ini tidak kelihatan Nah ini tinggal kita perpesan saja di baris kelima ini Maka akan seperti ini Nah terus kalau ini jenis kelamin Kita bisa klik lagi Terus kita klik batang tengah Maka jadilah Antara Merk & Center di atas Dengan korom teks di bawah Terus kemudian kolom lagi lagi Kalau kalian klik Jangan hari-hari-hari Kita tinggal kolom Terus kemudian kita klik batang tengah Itulah teman-teman Bagaimana caranya Membuat Atau mengatur Merk Self Dan Wrap Text Oke saya kira cukup sekian Terima kasih Dan jangan lupa ya Di subscribe, like, share, and comment Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih